Intro CEO PT Garuda Cyber Indonesia Bantuan atau yang akrab di Sapaaan Mencalonkan diri sebagai Ketua Ikatan Alumni Teknik Informatika Atau Ikatif Uinsus Karyau Dirinya mengaku menjadi alumni bukan berarti berhenti menjalin silaturahmi Namun menjadi alumni tegak lurus dalam barisan saling menguatkan tali persaudaraan Inilah sosok bantuan atau yang akrab dipanggil AAN Di usia yang tergolong masih muda dengan bisnis teknologi digitalisasi yang digelutinya Bantuan alias AAN dapat dikatakan telah mencapai sebuah kesuksesan Dengan menciptakan banyak lapangan kerja di sejumlah perusahaan yang saat ini berkembang pesat Dari tangan dinginnya Terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Ketua Ikatan Alumni Teknik Informatika Uinsus Karyau AAN mengatakan hal ini sebagai bentuk panggilan agar dapat berkontribusi lebih kepada alma mater Dalam pandangannya menjadi alumni bukan berarti berhenti menjalin silaturahmi Namun tegak lurus dalam barisan saling menguatkan tali persaudaraan menuju kesuksesan bersama Maju dalam bursa kandidat pemilihan Ketua Ikatif Uinsus Karyau AAN memiliki 12 program Di antaranya adalah Database Alumni Terintegrasi Di mana database ini bertujuan untuk membangun sistem manajemen data yang mudah diakses Dan dapat digunakan sebagai networking pencarian kerja serta proyek kolaborasi Pria yang juga merupakan CEO pada PT Informasi Lancang Kuning CEO PT PastiHebat.com Dan leader Google Educator Pekanbaru memiliki mimpi bagaimana mengoptimalkan alumni Dalam masyarakat serta peningkatan perekonomian secara luas Lugian kita adalah kita mempunyai jaringan yang kuat Tidak hanya di Riau sampai nasional Kita punya jaringan yang kuat Dengan jaringan yang kuat tentu alumni akan hebat Kenapa pentingnya jaringan yang kuat ini Ketika kita berbicara peluang kerja Berbicara peluang bisnis Semuanya itu berawal dari jaringan yang kuat Jadi kita pengen, kalau saya terpilih Saya pengen membawa IKTIF ini lebih terkenal lagi, lebih dipercaya lagi, lebih branded lagi di mata nasional Sementara itu Ketua Alumni IKTIF Ketua IKTIF ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 September mendatang Dan akan diselenggarakan layaknya seperti pelaksanaan pesta demokrasi Pastinya merangkul 10 angkatan Baik itu yang terbuah, yang terbuka Karena modalnya disitu Modalnya disitu, itu yang disebut tadi Jaringan Apa? Sebuah kuat 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 Febri, sebuah seorang alumni IKTIF 2020 menyampaikan dukungan terhadap bantuan atau AAN Dirinya berharap dukungan ini tidak hanya darinya, namun juga alumni lainnya Yuk kita majukan IKTIF bersama dengan jaringan yang kuat Untuk membentuk alumni yang hebat bersama Abangda Bantuan AAN Saya percaya visi dan misi beliau layak untuk menemukan IKTIF Aku dan kamu pilih 03 Demi jaringan yang kuat, alumni yang hebat Febri menambahkan, sosok bantuan atau AAN merupakan pribadi low profile Dan dekat dengan siapapun dalam lintas angkatan IKTIF UINSUS Karyau Donnie Eka Putra, melaporkan